Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Di channel Priya Coding Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas bagaimana cara Menggunakan Query Alter Table Pada MySQL Oke Yang pertama Kita buka dulu sum control panelnya Silahkan start Apache dan MySQL Oke buka browser Buka localhost phpMyAdmin Oke seperti ini Pada tutorial sebelumnya kita telah Membuat database dan Tabel Silahkan lihat tutorial kami yang sebelumnya Di sini Di database sekolah Yang kita buat kemarin Ada namanya Tabel siswa Oke disini Oke kali ini Kita akan Menggunakan Fungsi Alter Table Pada tabel siswa ini Alter Table Ada terbagi kepada tiga Yang pertama Yang pertama add Yaitu untuk menambah Yang kedua Modify Yaitu untuk mengedit kolom Yang ketiga Yaitu Drop Untuk menghapus Kolom Oke Kita langsung masuk ke yang pertama Yaitu add Buka SQL Ketikan Alter Table Nama table Nama table nya Add Kolom apa yang ingin kita Tambahkan Umpamanya usia Tipe datanya apa Tipe datanya apa Memangnya Text Oke seperti ini Kirim Oke kita lihat di struktur Di sini sudah ada tabel usia Masuk kami kolom usia Akan tetapi di sini Masih ada kejanggalan Fungsi yang tadi itu Akan berfungsi Hanya menambah Kolom di yang paling akhir Tetapi kita tidak bisa menambah Di antaranya Di mana yang kita inginkan Oke Jadi bagaimana solusinya Jika umpamanya kita ingin menambah kolom Bukan yang di akhir Umpamanya setelah tanggal lahir Atau setelah alamat Oke kita klik lagi SQL Ketikan Alter table Add Apa yang ingin kita tambahkan Umpamanya Kita contohkan sembarangan aja dulu Nama kolomnya A3 kali Ingin kita tambahkan setelah apa Maka fungsi yang kita pakai adalah After After Alamat Oke Di sini Tipe datanya Umpamanya integer Kirim Oke Berhasil Kita buka struktur Maka di sini Akan ada kolom A3 kali Setelah kolom alamat Oke Seperti itu Yang kedua Kita masuk Alter table Untuk fungsi Modify Yaitu mengedit Di sini Kolom usia Tipe datanya adalah Text Maka akan kita edit Menjadi integer Umpamanya Umpamanya salah Oke Kita buka SQL Ketikan Modify Nama kolomnya apa Usia Tipe datanya Kita ubah menjadi integer Oke Umpamanya seperti ini Kita kirim Berhasil Kita lihat lagi Maka Kolom usia Berubah menjadi integer Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu fungsi After table Drop Yaitu Untuk menghapus Kolom Umpamanya di sini Tadi kita tambahkan Kolom A3 kali Jadi kolom ini Umpamanya tidak Kita fungsikan Atau ingin kita hapus Oke Buka SQL Ketikan Alter Table Nama tabelnya Setelah itu Drop Nama kolomnya Ingin kita hapus AAA Oke Kirim Oke Kita lihat Kolom AAA Sudah Tidak ada lagi Oke Karena kolom Usia Di sini Tidak kita fungsikan Maka silahkan Kita hapus juga Oke Kirim Kolom usia Sudah hilang Oke Demikianlah Tutorial kita Pada kali ini Bagaimana Menggunakan Alter table Alter table Add Modify Dan drop Pada MySQL Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax